Terkenal licin, akhirnya KS alias John tidak berkutik ketika diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan. Tersangka diamankan petugas di kediamannya pada Senin dini hari sekisar pukul 00.05 di Desa Sengir, Kecamatan Payung. Kasat Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan, Ibtu Husni Aprian Syah mengatakan, tersangka merupakan salah satu target operasi dari Tim Cita Polres Bangka Selatan. Dirinya menjelaskan, tersangka ini sudah berapa kali coba diburu oleh petugas, namun ketika tiba di rumah, target tidak ditempat. Dari kediaman tersangka, polisi berhasil mengamankan puluhan paket narkotika jenis sabu siap edar dengan berat bruto 23,15 gram. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan dua unit timbangan, uang tunai senilai Rp900.000 dan beberapa barang bukti lainnya. Untuk peran tersangka sendiri, yaitu pengedar sekaligus bandar narkotika jenis sabu-sabu yang beroperasi di wilayah tersebut. Saat ini tersangka berikut barang bukti telah diamankan kema Polres Bangka Selatan, guna dilakukan lebih lanjut. Tersangka, Kasim alias Jody bin Haji Jalil. Ada pun TKP, yaitu di rumah tersangka, yaitu desa Senir, keurahan Senir, kecamatan Pahim, Kabupaten Bangka Selatan. Barang bukti yang kami amankan, yaitu dua plastik bening besar berhasil mengamankan narkotika jenis sabu. Satu plastik bening bertuliskan Rp400.000 yang di dalam 4 paket narkotika jenis sabu. Satu paket plastik bening yang bertuliskan Rp300.000 yang di dalamnya terdapat 9 paket narkotika jenis sabu. Dua buah timbangan dan rambutnya... Atas perbuatannya tersangka disangkakan dengan Pasal 114 Ayat 2 atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Sep Tantor Hashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.